Sebab namamu kudus, kudus Tuhan 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 Sialum Jumaat GKT Gloria yang saya cintai dan saya hormati Tak terasa telah satu bulan kita beribadah bersama-sama di rumah masing-masing Pada saat ini, pagi hari ini Ibadah kita melalui media online disiapkan oleh gereja Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan bersama Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan beberapa himbawan dan pengumuman kepada jemaat dimanapun Bapak Ibu berada Bagi jemaat yang membutuhkan suatu pelayanan khusus Silakan menghubungi majelis atau hamba Tuhan Dan kami juga menghimbau kepada jemaat yang beribadah di rumah untuk senantiasa menjaga kesehatan Di tengah-tengah wabahnya Covid Corona ini Dan kami menghimbau untuk senantiasa menjaga kebersihan dan menjaga jarak Dan antara satu sama yang lain Yang merupakan Cara kita untuk memutus rantai ikatan penyebaran Covid Corona atau Covid-19 ini Dan kami sangat mengharapkan bahwa jemaat sekalian dalam keadaan sehat walafiat di bawah penlindungan Tuhan Dan juga pada kesempatan ini saya juga menghimbau kepada jemaat sekalian untuk senantiasa Turut mendukung setiap kegiatan himbawan-himbawan dari pemerintah Demi untuk kebaikan dan keselamatan daripada masyarakat khususnya yang ada di Kota Mataram dan NTB Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman sekalian jemaat Yang berulang tahun pada bulan yang lalu bulan Maret Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan khususnya yang berulang tahun pada minggu ini Yaitu Bapak Andreas Suji Patongan Saudari Lina Sutanto yang berulang tahun pada tanggal 29 Ibu Weli Latumahina juga yang berulang tahun pada tanggal 29 April ini Para jemaat sekalian Tetaplah bersamamat Tetaplah beribadah di rumah masing-masing Dan tetaplah mengikuti setiap anjuran-anjuran dan Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara online Kiranya apa yang kita lakukan ini Senantiasa tetap dapat memuliakan dan tepat memperkuat iman kita masing-masing Dimana kesempatan ini kita gunakan untuk berkumpul dan beribadah bersama dengan keluarga kita Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan Baik berupa persembahan syukur Atau persembahan perguluhan Dapat melakukannya dengan memberi transfer kepada rekening gereja Kristus Tuhan Demikian himbawan dan pengumuman yang ingin saya sampaikan Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan selamat beribadah pada hari minggu Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Shalom bagi kita semua Puji nama Tuhan atas anugerah Tuhan yang besar Tuhan sudah menghantarkan kita semua memasuki minggu pertama di bulan Mei ini Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini Mari secara pribadi kita menenangkan diri kita di hadapan Tuhan Kita masuk dalam sateduh pribadi Timan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Ibadah kita pada pagi hari ini kita laksanakan dengan keyakinan bahwa Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi Dan dia Allah kita yang selalu setia dengan hasil perbuatan tangannya Dan turunlah atas kita sekalian Kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapak, Allah Putra dan Allah Ruh Kudus Memberkati kita sekalian di dalam ibadah kita pada pagi hari ini Amin Mari kita mengangkat suara kita memuji Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kita Kita pujikan Mulia Sembah Raja Mulia Sembah Raja Mulia Sembah Raja Mulia 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 Agung Raja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ditinggikan Bapaknya Yesus Hormatlah, muliatanlah Yesus saja Hormatlah, muliatanlah Yesus saja Ditinggikan Bapaknya Yesus saja Ditinggikan Bapaknya Yesus saja Ditinggikan Bapaknya Yesus Hormatlah, muliatanlah Yesus saja Hormatlah, muliatanlah Yesus saja Hormatlah, muliatanlah Yesus saja Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku Dihadapan para Allah Aku akan bermasmur bagimu Aku hendak sujud ke arah baikmu yang kudus Dan memuji namamu Oleh karena kasihmu Dan oleh karena setiamu Sebab kau buat namamu dan janjimu Melebihi segala sesuatu Pada hari aku berseru Engkau pun menjawab aku Engkau menambahkan kekuatan Dalam jiwaku Amin Jemaah dipersilahkan duduk kembali Kita mengamini Firman Tuhan Yang melanggasi Ibadah kita pada pagi hari ini Bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan Maka Tuhan akan menambahkan Kekuatan dalam jiwa kita Mari kita melanjutkan pujian kita Dia Allah yang telah turun ke dunia ini Oleh karena cinta yang besar Oleh karena kasih yang besar Tuhan ingin menyelamatkan kita Dari dosa dan pelanggaran Yang kita lakukan di hadapan Tuhan Mari kita pujikan bersama Sebab dosaku Yesus cintamaku Tersalibatiku Tersiksa dan mati Sebab dosaku Yesus juru selamatku Yesus juru selamatku Yesus juru selamatku Yesus juru selamatku Seperti anak doa di Bukit Golgotha menanggung semua sebab dosa kebanyakan doa. Seperti anak doa di Bukit Golgotha menanggung semua. Seperti anak doa di Bukit Golgotha menanggung semua. Yesus curuku selamanku. Ya kala adukanku. Kasihkan dan berubah. Ya cintamu. Kembali saya mengundang jemaah sekali untuk bangkit berkiri. Oh curu selamanku. Besarlah kasih. Kasihkan dan berubah. Kasihkan dan berubah. Kasihkan dan berubah. Ya cintamu. Ya cintamu. Kasihkan dan berubah. Kita begitu penuh dengan ketakutan. Kita begitu penuh dengan kekhawatiran. Terkadang kita lupa memiliki Allah yang besar. Allah yang hebat. Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita. Ketika tidak terlalu khawatir. Itu adalah dosa di depan Tuhan. Mari pada saat ini kita datang memohon belas kasihan Tuhan. Memohon pengampunan dari Tuhan. Kita masuk dalam doa pengapuan. Kami datang kepadamu Bapak. Membukakan segala jalan-jalan yang sudah kami lalui dalam kehidupan kami. Kami menyadari sungguh siapakah kami ini Bapak. Kami hanya debu. Kami tidak memiliki kemampuan apapun. Menghadapi virus saja kami tidak mampu. Kami penuh dengan ketakutan. Kami penuh dengan kekhawatiran. Namun kami bersyukur kami memiliki Allah yang besar. Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Allah yang sangat peduli dengan kehidupan kami. Ampuni kami Bapak. Apabila dalam kehidupan kami kami sering meragukan akan janji-janji Tuhan. Kami sering ragu akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapak apabila kami sering ketakutan. Dan iman kami sering lemah dalam menghadapi situasi yang kami hadapi. Ampuni kami Bapak. Tapi masa-masa sekarang ini kami sering kalah dengan emosi kami. Kami sering kalah dengan keegoisan kami. Kami terlalu egois. Terkadang kami tidak peduli akan sesama kami. Terkadang kami lebih memperhatikan diri kami sendiri. Lebih peduli dengan keluarga kami saja. Tetapi kami tidak meluangkan pikiran kami. Tidak meluangkan waktu kami untuk peduli akan sesama kami. Akan sekitar kami. Akan saudara-saudara yang ada di lingkungan kami berada. Ampuni kami Bapak. Tuhan memanggil kami ke dunia ini untuk menjadi garam dan terang. Tapi kami gagal melaksanakan tugas dan tangan kami sebagai murid. Ampuni kami. Kasihani kami Bapak. Sebagai gereja Tuhan kami menyadari. Kami belum mampu melakukan banyak hal. Di tengah-tengah. Di mana Tuhan tempatkan kami. Kasihani kami Bapak. Dan pada saat ini. Ketika kami datang dengan penuh penyesalan. Dengan penuh. Membawa kehidupan kami di hadapan Tuhan. Maka kami percaya. Tuhan mau mengampuni kami. Menyucikan, menguduskan kami. Dari segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Dan kuasa pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Memberikan kami kekuatan baru. Untuk kami menapati hari-hari kami ke depan. Dengan penuh sukacita. Dengan penuh kuasa yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami membawa dua pengampunan. Amin. Amin. Dengarkanlah berita anugerah. Yang menjadi jaminan bagi kita sekalian. Bagi setiap kita yang sudah datang. Dengan penuh penyesalan kepada Tuhan. Berita anugerah bagi kita sekalian. 1 Petrus ayat yang pertama. Pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian berita anugerah bagi kita sekalian. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian berita anugerah bagi kita sekalian. Tuhan memanggil kita dan sudah menguduskan kita. Dan Tuhan mau kita menjalani hidup kita dengan penuh kekudusan di hadapan Tuhan. Sebagai umat yang sudah diampuni dosa dan pelanggarannya. Mari kita bertekad untuk melakukan satu bagian firman Tuhan. Yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk berbuat baik. Mari kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita meresponi dengan memuji Tuhan. Dari PPR coklat nomor 35. Ku yakin korban Kristus di kayu salib. Merubah hidup dengan ajaib. Ku yakin korban Kristus di atas hari. Merubah hidup dengan ajaib. Merubah hidup. Hidupku suku-suku. Menjadi baru. Ku tenang dekat salib. Merubah hidupku. Merubah di pronungmu. garnish lo yakin korban. Mi Forceili每 rasuki salib. Hidupku. Ini di resilience. Saya merubah hidup itu. Ku tetap pegang salib kita Ku yakin hidup kita yang tiada tetap Dan dikelak akan lalu lenyap Ku yakin hidup kita yang tiada tetap Dan dikelak akan lalu lenyap Tetapi pasal Tuhan mempunyai tangan Menuju kemampuan Tuhan Aku pun percaya tak salibnya Aku pun percaya tak salibnya Ya setan pada akhir hidupku Bila kau zaman berlalu Bila kau zaman berlalu Ku tetap pegang salib Ya kita mengamini pujian ini Bila kau zaman berlalu Atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Biarlah kita tetap berpegang teguh pada iman kita Kita tetap berpegang teguh pada salib Yang sudah menyelamatkan hidup kita Mari pada saat ini Bersama dengan seluruh gereja Tuhan Di segala abad Kita mengikrarkan pengakuan iman kita Yang sudah terangkum dalam pengakuan iman rasuli Yang berbunyi demikian Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Halik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke sorga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan kudus dan hidup yang kekal Amin Cemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Mari pada saat ini Kita satukan hati kita Menaikan doa-doa syafat kita kepada Tuhan Kita sungguh membutuhkan uluran tangan Tuhan Dan saat ini Yang paling memungkinkan Yang dapat kita lakukan Yang memiliki kuasa Adalah melalui doa-doa Yang kita panjatkan Dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan Yang pertama kita bersyukur Atas anugerah pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita Anugerah kesehatan kekuatan Segala sesuatu yang sudah Tuhan berkat Yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kita Berkat-berkat jasmani Berkat rohani Yang kita terima sampai saat ini Biarlah di tengah-tengah situasi yang sulit Kita tetap melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita Kita juga berdoa Untuk semua masyarakat Yang terkena dampak dari pandemi virus Corona ini Kita berdoa biarlah Tuhan yang menolong memberkati mereka Tuhan terus memberikan hikmat, inspirasi Untuk boleh melakukan hal-hal yang terbaik Dalam usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka Kita berdoa untuk para pedagang Untuk para buruh harian Berdoa untuk para pengusaha Berdoa untuk para pemilik toko Untuk pelayan toko Berdoa untuk menjual sayur keliling Kita juga berdoa untuk para ojek online Biarlah Tuhan terus yang menolong memberkati Mencukupkan setiap kebutuhan mereka Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita Yang pada saat ini sudah terjangkit virus Corona Dan mereka sedang berada dalam ruang isolasi Dalam ketersendirian mereka Biarlah Tuhan yang melawat Memberikan kekuatan Memberikan sukacita Memberikan penghiburan kepada mereka pribadi Lepas pribadi Kita juga berdoa untuk para dokter Untuk tim medis Biarlah Tuhan juga terus yang memberikan mereka kekuatan Memberikan mereka senangkiasa sukacita Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka Kita juga berdoa untuk aparat keamanan Yang bekerja mengamankan di berbagai daerah Biarlah Tuhan terus berikan mereka kekuatan Hikmat yang berasal daripada Tuhan Berdoa untuk kesehatan seluruh masyarakat Dan kesadaran akan panduan-panduan yang diberikan Yang sudah diberikan oleh pemerintahan kita Biarlah seluruh masyarakat boleh menyadarinya Boleh taat memakai masker Dan taat akan peraturan-peraturan Yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kita Kita juga berdoa untuk seluruh jemaat Secara khusus di KT Gloria di Capra Negara Biarlah Tuhan terus memelihara kehidupan kita Memelihara pribadi demi pribadi Memelihara keluarga demi keluarga Mari kita bersatu dalam doa memanjatkan doa siapa kita ini Bapak kami di dalam surga Kami sungguh mengakui kebesaran Tuhan Dalam kehidupan kami Bahwa hidup kami Bergantung sepenuhnya Pada pembedahan Tuhan Kami melihari sungguh ya Bapak Kami mampu menghirup udara sampai saat ini Hanya karena anugerah Tuhan semata Kami mampu memasuki awal bulan Mei ini Karena anugerah Tuhan semata Kami tidak mampu Menyambung hidup kami sedetik pun Tanpa perkenanan dari Tuhan Terima kasih atas segala berkat yang sudah Tuhan jurahkan Terima kasih untuk segala kesehatan terkuatan Terima kasih untuk pemeliharaan yang Tuhan terus kerjakan dalam hidup kami Secara khusus di tengah-tengah kehidupan Jemaat Tuhan di Kekati Gloria Maupun di seluruh pulau lombok ini Maupun di muka bom ini Kami sungguh menyadari Bahwa karya-karya yang ajaib Terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Saat ini Bapak kami bersatu hati berdoa Untuk seluruh masyarakat yang terkena dampak langsung Dari pandemi virus Corona ini Berdoa untuk para pedagang Berdoa untuk para buruh harian Berdoa untuk para pengusaha Berdoa untuk para pemilik toko Berdoa untuk para pelayan toko Berdoa untuk para penjual sayur cleaning Para ojek online Dan mungkin ada pekerja-pekerja Yang hidup mereka bergantung dari penghasilan harian yang mereka dapatkan Kami berdoa Membawa mereka ke dalam tangan pengasihanmu Mohon belas kasihan Tuhan Tuhan nyatakan dalam hidup mereka Tuhan memelihara Mencukupkan segala kebutuhan mereka Dan keluarga mereka Terima kasih Bapak Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami Yang pada saat ini sudah terjangkit Virus Corona Yang sedang dirawat dalam ruang isolasi Biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan mereka Memberikan mereka kekuatan baru yang berasal dari para Tuhan Mungkin pada saat ini mereka Mereka merasa berada di lembah bayang-bayang maut Mungkin mereka merasa hidup mereka akan berakhir Kami percaya bahwa Hidup dan mati kami berada dalam tangan Tuhan Jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan Kami percaya Seberat apapun Virus yang melanda kehidupan Anak-anak Tuhan Setiap manusia Maka Tuhan mampu untuk memulihkan mereka Tuhan mampu menyembuhkan mereka Dengan kuasa Tuhan yang ajaib Terima kasih Bapak Dan kami percaya ketika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup Maka ada maksud mulia Yang terus Tuhan berikan kepada kami Untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami Kami juga berdoa untuk para dokter Para tim medis Tuhan berikan terus mereka kekuatan Berikan mereka sukacita Berikan mereka hati yang sungguh-sungguh rela Untuk boleh Mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka Dan melalui karya mereka Nama Tuhan terus dipermuliakan Kami berdoa untuk seluruh keluarga mereka Yang pada saat ini mungkin sedang bergumul Dengan profesi yang sedang dikerjakan oleh anggota keluarga mereka Biarlah Tuhan juga terus memberikan mereka kekuatan Memberikan mereka penghiburan Yang berasal dari Tuhan Berdoa untuk aparat keamanan Yang mengamankan berbagai daerah di bangsa Indonesia ini Tuhan juga terus memberikan kekuatan Berikan hikmat untuk pemerintahan kami Berikan mereka hikmat Untuk boleh menangani virus corona ini Sehingga bisa cepat diselesaikan Dan kehidupan kami bisa normal kembali Seperti biasa ya Bapak Kami sungguh membutuhkan belas kasihan Tuhan Kami sungguh membutuhkan uluran dengan Tuhan Kami juga menyerahkan Bapak untuk kesehatan Masyarakat Tuhan juga terus memberikan Kesadaran kepada kami Untuk boleh memakai masker Dan kami taat Akan peraturan yang sudah dikeluarkan Oleh pemerintahan kami Sehingga virus corona ini Boleh Segera teratas ya Bapak Kami juga menyerahkan untuk Masing-masing jemaat Tuhan Secara khusus di GKT Gloria Chakra Nenggara ini Biarlah Tuhan juga terus yang Menolong memelihara kehidupan mereka Tuhan memberkati mereka Tuhan yang lebih mengetahui Bagaimana Situasi Bagaimana keadaan yang kami Alami pada saat ini Dan kami sungguh mohon Anugerah Tuhan Sungguh mohon belas kasihan Tuhan Cukupkan setiap Kebutuhan yang Dibutuhkan oleh Masing-masing jemaat Tuhan Tuhan berkati Usaha pekerjaan Atau apapun yang Sedang dikerjakan oleh Jemaat Tuhan pada saat ini Kami juga Berdoa Untuk jemaat Tuhan Yang Tuhan tambahkan Usia mereka satu tahun Sepanjang minggu ini Kami berdoa Untuk Bapak Andreas Patongan Kami juga berdoa Untuk Saudari Lina Kami juga berdoa Untuk orang tua terkasih kami Ibu Weli Latumahina Kami terus Menyerahkan mereka Kedalam tangan pengasihanmu Ketika Tuhan Memberikan mereka Anugerah umur yang baru Kami percaya Kami percaya Bahwa pertolongan Tuhan Anugerah Tuhan Akan terus Tuhan Nyatakan dalam kehidupan mereka Kedepan Jadikan mereka berkat Di tengah-tengah keluarga Tuhan memberkati kehidupan mereka Terima kasih Bapak ini doa kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru siapat kami yang agung Kami membawa Doa-doa siapat kami ini Amin Jemaat yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Saat ini kita akan diberkati Kebenaran firman Tuhan Yang dilayani oleh Laustralian Liru Mari kita Mempersiapkan hati kita Dengan mengamini Pujian ini Bahwa Tuhan lah Yang menjadi pemimpin utama Dalam kehidupan kita Dan ketika Tuhan Berjalan di depan kita Tidak ada Satu hal pun Yang kita khawatirkan Karena Tuhan ada Di depan kita Tuhan memimpin kita Tuhan Tuhan Hanya Tuhan Bihirmu Siap malam Sanjang jalan Tuhan Setia Meglimu Tuhan itu, Tuhan itu, taklah Tuhan bimbing aku Kuhamu, tetap saja, karena Tuhan bimbing aku Waktu kesusahan datang, atau masa kesukaan, Tuhan tetap memimpin diri Tuhan Waktu kesusahan datang, atau masa kesukaan Diratetmu akan kembali, taklah Tuhan memantarkan Tuhan bimbing, Tuhan bimbingku, taklah Tuhan bimbing aku Kuhamu, tetap saja, karena Tuhan bimbing aku Bila kerja dunia selesai, dan hamba telah menang Tuhan bimbing aku, taklah Tuhan bimbing aku Bila kerja dunia selesai, Tuhan bimbing aku Kauamu, tetap saja, karena Tuhan bimbing aku Mari kita berdoa Bapak di dalam surga, sekali lagi kami menucap syukur Tuhan Kami boleh ada sebagaimana ada itu semua, karena amu keramu Dan sebentar lagi kami akan belajar firmanmu Kiranya kau memberikan hikmat kepada setiap kami Untuk mengerti, memahami, dan melakukannya Pake hamba-Mu yang terbatas di Tuhan Dan dialah segala kemuliaan yang bagi nama-Mu Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin Salam Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Kita boleh bersyukur, kita bersama-sama Boleh beribadah kepada Tuhan Meskipun di masa-masa virus corona yang masih Merazalela, tetapi kita masih bisa datang kepada Tuhan Itu semua karena anugerahnya Baik kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita Di dalam Matius pasalnya yang ke-17 Ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21 Saya akan membacakan Bapak Ibu sekalian Silahkan menyimaknya Matius 17 ayat yang ke-19 Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia Pertanyalah mereka Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Dia berkata kepada mereka Karena kamu kurang percaya Sebab aku berkata kepadamu Sesungguhnya Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada gunung ini Pindah dari tempat ini ke sana Maka gunung ini akan pindah Dan takkan ada yang mustahil bagimu Jenis ini tidak dapat diusir Kecuali dengan berdoa dan berpuasa Amin Demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada hari ini Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca Tetapi merenungkan dan melakukannya Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Tema kita hari ini Iman memindahkan gunung Melalui perikop yang kita baca ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap murid-muridnya Tentang iman yang sanggup memindahkan gunung Tentang iman yang sanggup melalui setiap persoalan-persoalan Pergumulan-pergumulan hidup Yang dihadapi oleh murid-muridnya Pada saat pelayanan bersama Tuhan Yesus Pada waktu itu Pada saat itu murid-murid Yesus menghadapi masalah Yang tampaknya terlalu besar Mereka tidak berhasil untuk menyelesaikannya Seakan-akan ini suatu hal yang mustahil Mereka tidak berhasil mengusir setan dari seorang anak Yang pada saat itu terhasukan setan Persoalan itu bagaikan gunung yang begitu besar Tidak bergerak sedikitpun Tidak bisa digoyahkan sedikitpun Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya Bahwa mereka ini harus memiliki iman sebesar biji sesawi Yang dapat memindahkan masalah sebesar apapun Dan meskipun masalah itu sekokok gunung Jika memiliki iman Pasti bisa mengatasinya Melalui berikut yang sudah kita baca ini Kita akan belajar Iman yang seperti apa Yang dapat memindahkan persoalan-persoalan Yang sebesar gunung itu Yang pertama yaitu iman yang sejati Iman yang sejati atau iman yang asli adalah Iman yang tahu dan mengerti Siapa yang Tuhan dia sembah Dan siapa pribadi yang dipercayainya Iman yang sejati adalah iman yang datang Dari pendengaran firman Tuhan Yang kita bisa baca di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-17 Iman adalah soal hubungan pribadi kita dengan Tuhan Untuk mengenal Untuk mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan Tidak harus kita belajar mengenai doktrin Tentang siapa Yesus Dari mana dia berasal Siapa orang tuanya Dan seterusnya Atau kita harus bersekolah teologi yang tinggi Tidak Mengenal Tuhan yang kita percayai Soal hubungan pribadi kita dengan Tuhan Sehingga iman itu tidak dicap Hanya dimiliki oleh orang-orang Yang mempunyai intelektual yang tinggi Atau orang-orang yang mempunyai Pengetahuan yang tinggi saja Bahkan seorang yang sederhanapun Yang mungkin tidak mempunyai kesempatan Untuk bersekolah Ataupun belajar teologi Ataupun belajar pengetahuan yang lainnya Mereka bisa memiliki Iman yang benar Iman yang sejati Dan memiliki pengenalan yang benar Hubungan yang benar Dengan Tuhan Hubungan pribadi berarti Berbicara tentang Seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan Tentunya kita harus berjumpa Kita harus berbincang Dengan Tuhan kita Yesus Kristus Bertemu bagaimana Apakah harus mati Kita harus bertemu dengan Tuhan Tidak Tetapi melalui Doa-doa kita Melalui pembacaan firman Tuhan Yang kita lakukan Setiap harinya Sama halnya dengan kita Menjalin hubungan dengan keluarga kita Dengan rekan kerja kita Dengan sahabat kita Dengan suami Istri Dan anak-anak kita Kalau kita tidak pernah Berbicara dengan mereka Tidak pernah Berinteraksi dengan mereka semua Bagaimana kita bisa memiliki Hubungan pribadi dengan Tuhan Demikian juga Seharusnya kita menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan Kita harus memiliki Relasi dengan Tuhan Melalui doa pribadi kita Dan bacaan-bacaan firman Tuhan Tetapi Ketika orang itu mengerti Mengetahui Memahami siapa Tuhan yang dipercayainya Tuhan yang berdaulat Atas hidupnya Berkuasa atas hidupnya Yang bisa menyelamatkan Yang memberikan kehidupan kekal Yang mau menjadi manusia Mati bangkit Untuk menghapus dosanya Itulah Iman Dasar iman Percayanya Iman yang sejati adalah Iman yang tidak berjabang hati Dimana Di salah satu sisi Percaya kepada Tuhan Di sisi lain Percaya akan ramalan dukun Salah satu sisi Percaya kepada Tuhan Tetapi Di salah satu sisi Kita masih Mengandalkan Diri kita sendiri Kekuatan kita sendiri Iman yang digambarkan Di dalam perikup ini Tidak melulu Harus besar Tetapi diumpamakan Seperti Biji sesari Biji yang paling kecil Dari segala jenis Benih Namun ketika sudah bertumbuh Menjadi begitu besar Bahkan Lebih besar daripada Sayuran Yang lainnya Kita bisa membaca Di dalam Matius 13 ayatnya Yang ketiga Iman yang ke-31 dan ke-32 Iman yang sejati Iman yang benar Sanggup memindahkan Gunung-gunung Atau masalah Sanggup Melewati masalah Persoalan Pergumulan Yang kita hadapi Di depan Namun Ternyata Tidak semudah Yang kita katakan Tidak semudah Seperti yang Kelihatannya Kita bisa melihat Buktinya Dari murid-murid Tuhan Yesus Murid-murid Tuhan Yesus Sudah lama Mengenal Yesus Pelayanan bersama-sama Yesus Menyembuhkan Orang sakit Mengusir setan Membangkitkan Orang yang mati Dan masih banyak lagi Yesus juga memberikan Kuasa Kepada murid-muridnya Untuk melakukan Hal yang sama Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus Dan para murid Juga merasakan Bagaimana Kuasa Tuhan itu Bekerja melalui mereka Tetapi kadangkala Mereka juga jatuh Bangun Di dalam imam mereka Sama seperti kita Ada kalanya Kita sama seperti Murid-murid Yesus Seakan-akan kita yakin Kita berpegang teguh Kepada iman kita Seolah-olah Tidak ada Suatu apapun Peristiwa apapun Masalah apapun Yang dapat Menggoyahkan Iman kita Tetapi juga Ada kalanya Kita lemah Tak berdaya Kita menjadi rapuh Dan rasanya Kita ingin Menyerah saja Ketika kita mengikut Tuhan Disitulah Tuhan Memberikan gambaran Memberikan ilustrasi Dengan mengatakan Jika kamu mempunyai Iman sebesar Biji sesawi Ketika kamu berkata Kepada gunung ini Pindah ke sana Maka Gunung ini akan Pindah Dan tidak ada Yang mustahil bagimu Pepatah Memindahkan gunung Ini terkenal Di kalangan Orang Yahudi Ketika kita Ketika mereka Ini mencapai sesuatu Tetapi mereka Tidak bisa Menggabainya Sama seperti Perjalanan Iman kita Ketika kita Mengikuti Yesus Sulit Melewati jalan Yang terjal Kita melewati Jalan yang Berligu-ligu Melewati jalan Yang bergerikil Berbatu Licin Kadang harus Melewati lembang Melewati gunung Kadang kita harus Tersandung Kadang kita harus Terpeleset Kadang kita juga Harus berjalan Merangka Kita juga harus Berjalan Sambil Berlari Kadang jalan yang Sulit ini Tidak bisa Kita pindahkan Kadangkala Jalan yang Sulit ini Sulit untuk Kita lalui Kadang gunung-gunung Persoalan ini Tidak bisa Kita pindahkan Kadang kita Memang harus Melaluinya Kadangkala Kita harus Melewati Gunung yang Tinggi itu Yang besar itu Sampai kita Dapat mencapai Tujuan Dalam kehidupan kita Dan tentunya Ketika kita Melalui Melewati Memindahkan Atau melalui Gunung-gunung Persoalan itu Kita tidak Bisa Berjalan sendiri Kita harus Berjalan Bersama Yesus Dengan memiliki Iman yang Sejati dihadapan Tuhan Iman yang Bukan hanya Tahu siapa Tuhan kita Yang kita Percayai Tetapi kita juga Memiliki hubungan Pribadi dengan Tuhan Ketika kita Mau berjalan Bersama Yesus Memiliki Iman yang Sejati Maka kita Akan Bisa Melewati Ataupun Memindahkan Persoalan-persoalan Di dalam Kehidupan kita Yang kedua Yaitu Iman Berserah total Seperti apakah Iman yang Berserah total Ini Iman yang Tidak Bimbang Iman yang Tidak Ragu akan Kedaulatan Tuhan Atas kehidupan Kita Berserah total Berarti Percaya Sepenuhnya Tidak 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 Akan Ada kata Bagaimana Nanti Bagaimana Nanti Kalau Terjadi Begini Bagaimana Nanti Kalau Terjadi Begitu Tidak Ada Kata Demikian Ada Sebuah Cerita Yang mungkin Bapak Ibu Sekalian Pernah Mendengarnya Dikisahkan Bahwa Ada Seorang Bapak Yang Sedang Memanen Buah Apelnya Dia Tidak Memiliki Kendaraan Untuk Mengangkut Buah Itu Dibawa Pulang Sehingga Dia Harus Memanggulnya Memingkulnya Dengan Keranjang Kemudian Tetangganya Lewat Di depan Bapak Itu Dengan Membawa Sebuah Mobil pick up Kemudian Menawari Bapak Yang Sedang Memanggul Buah Apel Ini Bapak Supaya Bebannya Tidak Terlalu Berat Kemudian Bapak Ini Dengan Senangnya Menaiki Makan Mobil Tapi Apa Yang Terjadi Bapak Ini Naik Mobil Tetapi Masih Memikul Beban Apel Yang Di Panggul Tadi Seharusnya Bapak Ini Sudah Meletakkannya Di Mobil Sudah Naik Mobil Tapi Dia Masih Membawanya Tidak Meletakkan Beban Yang Ada Di Bundaknya Seharusnya Bapak Ini Tinggal Duduk Dan Menikmati Perjalanannya Bapak Ibu Sekalian Yang Dikasih Oleh Tuhan Seringkali Kita Demikian Kita Sudah Berdoa Menyerahkan Segala Kekuatiran Kita Masalah Kita Pergumulan Kita Tetapi Kita Masih Khawatir Akan Masalah Kita Kita Masih Memikirkan Persoalan Kita Kemudian Kita Sampil Mencari Jalan Keluar Sendiri Seringkali Kita Kurang Percaya Seperti Bapak Menikmati Perjalanan Tidak Menikulnya Di atas Mungkin Di ayatnya Yang ke-19 Dan Ayatnya Yang ke-20 Murid-murid Tuhan Yesus Bertanya Kepada Tuhan Yesus Mengapa Kami tidak Bisa Mengusir Setan Itu Yesus Menjawab Karena Kamu Kurang Percaya Tuhan Yesus Menjawab Tidak Mengatakan Bahwa Kamu Tidak Percaya Tetapi Mengatakan Kamu Kurang Percaya Itu Berarti Murid-murid Tuhan Yesus Ini Bahkan Tuhan Yesus Menggambarkan Bahwa Imannya Ini Lebih Kecil Dari Biji Sesawi Sehingga Raku Sehingga Bimbang Dan Tidak Bisa Mengusir Setan Yang ada Dalam Tukuh Anak Kecil Yang Sedang Kerasukan Pada Saat Itu Dan Selain Iman Mereka Yang Terlalu Kecil Mereka Juga Kurang Berdoa Karena Di dalam Ayat 21 Diberikan Penjelasan Bahwa Jenis Ini Tidak Bisa Diusir Kecuali Dengan Berdoa Dan Berpuasa Ini Cukup Menjelaskan Kepada Setiap Kita Semua Dan Juga Kepada Murid Murid Pada Saat Itu Bukan Iman Yang Terlalu Kecil Tetapi Mereka Juga Kurang Berdoa Kurang Berdoa Ini Harus Dicaris Bawai Bukan Berarti Tidak Berdoa Selama Sekali Atau Ketika Mengusir Setan Pada Saat Itu Baru Berdoa Tidak Tetapi Berdoa Itu Harus Dilakukan Secara Terus Menerus Tuhan Yesus Disini Menekankan Bahwa Berdoa Itu Harus Disiplin Harus Disiplin Rohani Melakukannya Bukan Saat Kita Ingat Saja Tetapi Kita Harus Dilakukan Setiap Hari Jadi Ketika Kita Berdoa Bukan Ketika Berdoa Untuk Makan Kita Berdoa Untuk Tidur Tetapi Berdoa Itu Harus Terus Dilakukan Bukan Hanya Saat Kita Ingat Saja Yesus Tidak Menyalahkan Murid-murid Karena Iman Mereka Yang Terlalu Kecil Yesus Sedang Menunjukkan Memberitahukan Kepada Murid-muridnya Bahwa Betapa Pentingnya Memiliki Iman Apalagi Mereka Harus Melayani Meskipun Iman Itu Hanya Sebesar Biji Sesawi Tetapi Mereka Memerlukan Iman Ketika Mereka Menjalani Kehidupan Mereka Ketika Mereka Harus Melayani Supaya Bisa Melewati Gunung-gunung Persoalan Yang Harus Mereka Hadapi Jadi Bapak Ibu Sekalian Yang Dikasih Tuhan Sudahkah Kita Memiliki Iman Yang Berserah Total Kepada Tuhan Ataukah Kita Masih Menyandarkan Juri Kita Hidup Kita Kepada Hal-hal Yang Lain Mungkin Kita Bersandar Kepada Kekuatan Kita Harta Kita Jabatan Bukan Berarti Kita Tidak Butuh Semuanya Kita Masih Membutuhkan Itu Semua Dan Tuhan Juga Mempercayakan Itu Semua Kepada Setiap Kita Semua Tapi Apa Yang Diberikan Tuhan Itu Seharusnya Tidak Menghalangi Kita Datang Kepada Tuhan Apa Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Seharusnya Tidak Menjadi Berhala Di Dalam Kehidupan Kita Kita Tidak Boleh Melebihi Cinta Kita Kepada Tuhan Tetapi Apa Yang Kita Miliki Yang Diberikan Oleh Tuhan Biarlah Membawa Kita Semakin Mendekat Kepada Tuhan Sehingga Ketika Kita Menghadapi Persoalan Hidup Yang Sebesar Gunung Kita Tidak Mengandalkan Kekuatan Kita Tetapi Mau Mengandalkan Tuhan Ingat Kita Harus Memiliki Iman Yang Sungguh Percaya Penuh Kepada Tuhan Percaya Penuh Berarti Tidak Rabu Tidak Bimbang Untuk Terus Melangkah Untuk Percaya Kepada Tuhan Yang Kita Percaya Perjalanan Iman Kita Pasti Akan Sulit Tidak Mudah Untuk Kita Lalui Di Depan Sana Pasti Banyak Tantangan Banyak Rintangan Banyak Badai Topan Yang Silih Berganti Akan Terdatangan Semua Pasti Akan Mengalaminya Semua Pasti Akan Menghadapinya Hanya Saja Berbeda Pakaran Mari Kita Jangan Pendorkan Iman Kita Mari Kita Memiliki Iman Yang Sejati Dan Terus Menjalin Hubungan Pribadi Dengan Tuhan Mari Kita Memiliki Iman Yang Mau Berserah Penuh Kepada Tuhan Sehingga Kita Mau Menyandarkan Diri Kepada Tuhan Mengandalkan Diri Kepada Tuhan Dan Kita Bisa Melewati Kita Bisa Menginggurkan Masalah Masalah Gunung Bersoalan Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kita Bila Firman Tuhan Ini Boleh Menguatkan Setiap Kita Semua Yang Belajar Yang Mendengarkan Pada Hari Ini Amin Mari Kita Berjalan Bagaimana Surga Terima Kasih Untuk Firman Yang Meneguhkan Kami Semua Ya Tuhan Biarlah Kami Memiliki Iman Yang Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Bukan Hanya Tahu Siapa Tuhan Kami Tetapi Kami Dan Biarlah Kami Terus Mau Bersandar Berserah Kepadamu Ini Doa Pengharapan Kami Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Puji Nama Tuhan Kita Bersyukur Untuk Firman Yang Sudah Menguatkan Memperbaharui Kembali Iman Kita Dalam Tuhan Biar Kita Semakin Mengandalkan Tuhan Secara Khusus Dalam Kehidupan Yang Sulit Pada Masa Masa Jemaat Yang Terkas Dalam Tuhan Tiba Saatnya Mari Kita Membawa Korban Syukur Kita Kepada Tuhan Jemaat Yang Rindu Memberikan Persembahan Syukur Kepada Tuhan Boleh Memberikan Dengan Cara Mentransfer Ke Kening Gereja Kita Terterah Layar Handphone Bapak Ibu Dan Bapak Ibu Boleh Dengan Cara Membawanya Langsung Ke Gereja Di Gereja Kami Sudah Sediakan Kotak Persembahan Mari Kita Meresponi Bersama Dengan Memuji Tuhan Inilah Ya Tuhan Persembahanku Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus Kau Mengasih Ku Kau Memilikiku Inilah Ya Tuhan Inilah Ya Tuhan Persembahanku Segenap Bindungku Jiwa Yang Ranganku Melampaui Sama Harta Dan Yang Cukup Berarti Berarti Tuku Bersambahkan Hanya Ini Tuhan Persembahanku Terima Tuhan Bersambahanku Pakailah Hidupku Sebagai Alatku Seumur Seumur Hidupku Tengah Inilah Tuhan Tuhan Inilah Tuhan Bersambangku Segera hidupku Jiwa dan raga ku Melampaui semua Harga kekayaan Yang cukup berarti Tuh ku persembangkan Hanya ini Tuhan Berbahunya ku Terimbalan Tuhan Bersambangku Pakailah hidupku Sebagai alatku Seluruh hidupku Pakailah hidupku Tuhan Pakailah hidupku Sebagai alatku Seluruh hidupku Kembali saya mengundang jemaat sekalian untuk mengambil sikap berdiri Mari kita membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan ini Di dalam doa kita kepada Tuhan Terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan Sebagai tanda bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami Terlebih dalam masa-masa sulit ini Kami sungguh menyadari bahwa hidup kami adalah Bahwa segala sesuatu yang kami miliki Yang kami nikmati dalam hidup kami berasal dari Tuhan Dan pada pagi hari ini Bapak kami membawa Sebagian dari apa yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami Ke rumah Tuhan Kami membawa selagi korban syukur kami Kiranya Tuhan sucikan kuduskan Dan Tuhan pakai persembahan syukur kami ini Untuk memulihakan nama Tuhan Terima kasih Bapak ini doa kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami membawa persembahan syukur kami Amin Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita Pada pagi hari ini Biarlah segala hormat pujian kemuliaan Hanya bagi Allah terhitunggal Kita naikkan doksologi Doa berkat di layan Masa dia yang mindungi respon Amin Kuji malah Bapak Mati Rauh Dan kuji Allah Ruh Kudus Ketiganya yang desa Tuhan siapa Sukar berkata Jemaat yang dikasih Tuhan Mari mengarahkan hati kita Untuk menerima berkata Berkat kasih karunia dari Allah Bapak Damai cahkera dari Tuhan Yesus Kristus Serta persekutuan dan penghiburan Allah Rauh Kudus Menyentai kita sekalian Sampai Maranata Tuhan Yesus datang kedua kali Amin Cuma dipersilahkan diri kembali Mengambil waktu Kedua pribadi Sekarang kita sudah selesai Selamat hari minggu Tetaplah semangat Tetap suka cita Yakinlah bahwa Pemeliharaan Tuhan Sempurna dalam hidup kita Tuhan memberkati Selamat datang kembali Tuhan Yesus Kristus Sempurna Selamat datang kembali Selamat datang kembali Selamat datang kembali Di tangan dirinya kekayaan dan kehormatan Tuhan berkati Umur panjang di tangan kanan Di tangan dirinya kekayaan dan kehormatan Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati